Halo ko friend, pada soal ini kita disuruh menyatakan bilangan-bilangan berpangkat negatif di bawah ini dalam pangkat positif yaitu A pangkat negatif 3 dibagi A pangkat negatif 1 Nah kita harus ingat, untuk A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N Maka untuk A pangkat negatif 3 dibagi A pangkat negatif 1 dapat kita tulis menjadi A pangkat negatif 3 dikurangi negatif 1 Selanjutnya, untuk negatif ketemu negatif maka menjadi positif Sehingga A pangkat negatif 3 ditambah 1 Didapatkan A pangkat negatif 2 Dan ingat, untuk A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N dengan syarat A tidak sama dengan 0 Maka disini untuk A pangkat negatif 2 dapat kita tulis menjadi 1 per A kuadrat dengan syarat A tidak sama dengan 0 Jadi, bentuk pangkat positif dari A pangkat negatif 3 dibagi A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A kuadrat dengan syarat A tidak sama dengan 0 Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya